Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sekarang Yayu seduluh KB Ajang iwe, ajang nengen Panteng terus Abenjamin Prodo Yang pada saat ini Kita akan menuju ke Penghambat ekonomi lagi Kita akan menuju ke arah Bakun Kita lepaskan ibu-ibu Ibu-ibu kalau nyeberang kayak gitu ya Jadi, kalau menemui ibu-ibu Berkendara hati-hati Lanjut Jalan Bakun Terkenalnya itu jalannya pelak-pelak Desa Bakun Dibagi menjadi dua Ada Bakun Kelor Dan juga ada Bakun Gidul Sekarang kita Sedang berada di Bakun Gidul Tapi ini Antara Pangkalan dan Papun Persebelahan Sebelah kanan Papun Sebelah kiri Pangkalan Ini jalanannya Masih bagus Mantap Ini pun baru dibuka iki Tapi keren Tidak cepat rusak Hanya beberapa saja Tidak tadi Baru diperlihatkan ya Relok lagi Disini Langganan Bergenangnya air Nanti untuk titik-titik Dimana jalan rusak itu Nanti bisa di cek Lokasinya di Google Map Nanti akan saya tandai Biar bisa di cross check Dan juga bisa mengecek bersama-sama Ya Disini ada Arah jalan Belok kanan Disitu depan Pertigaan ya Sebelah kanan Lemah tambah Panguragan Dan ke kirinya Kita menuju ke Kecamatan Jamblang Desa Bakung Masih ya Disini Iya Titik pertama Langsung Disambut Dengan Jalan yang rusak Iya 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 Ini kalau habis hujan Lush Sangat keren sekali Susah ini Nyari-nyarinya tuh Baru diperbaiki Kayak gini lagi Yang mempunyai kebijakan Nah yolah Kerja-kerja Kita udah bayar pajak Tapi jalanannya kok Kayak gini Iya Rusak lagi tuh Ini pun Baru sedikit Dikuruk Gini Tuh Bukan sama pemerintah Tapi sama Entah Donatur Atau Masyarakat lah Rusak lagi Ya Cirebon Harusnya Jangan kayak gini Kenapa Ya Biar kita itu Mempunyai Kebanggaan Tersendiri Kita hidup Di Cirebon Keren Kalau ditanya Dari mana Dari Cirebon Oh iya Yang kotanya Seribu lubang Ya Nah itu Pernah saya ditanya Kayak gitu Malu Tapi kalau Istilahnya Dari mana Dari Cirebon Dengan PD Kenapa Karena Mempunyai prestasi Bukan secara Data Prestasinya Tetapi Secara Kenyataan Bertemu lagi Titik-titiknya Iya 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 Dan saya Yakin Ini Dari tahun 2015 Yang tadi Di Kejamatan Gunung Jatik Sama Yang di Desa Buyut Jalanya Yang tadi Rusak Sama saja Di Tabun 2015 Pun Tetap Di situ Itu saja Yang rusak Motor pun sama Banyak yang rusak Motor pun sama Banyak yang rusak Kita melewati Rel kereta api Tanpa palang pintu Nah ini pun dari Suparela Masyarakat Atau Pemuda Yang belum mempunyai pekerjaan Gajinya dari mana Dari Mobil yang Lewat Ngasih Dari Motor yang Lewat Ngasih Seperti itu Ini tadinya rusak Udah di Peton Tapi Melihat Retak-retak Tapi ditambah Sama Asfal Cair Keren Kita Sekarang Berada Di Desa Apa ini Namanya Iya Desa itu Silahkan bisa Dilihat Tindahnya Jalan-jalan Di Cirebon Mempunyai Hal-hal Yang rusak Semua Harusnya Kemulus Keren Biar Perekonomian Lancar Jalan bagus Perekonomian Mantap Gitu Jangan Konsisten Dengan Jalan rusak Dan Di jalan ini Sudah Mulai Diperbaiki Itu Udah Oke Udah Di beton Ya Lebih lah Ini Mulai Retak-retak Ya Pas Hujan Retak-retak Anaknya Mungkin Tapi Harusnya Jangan Retak Kan Karena Yang bangun Kan Golongannya Profesional Tuh Retak Kenapa Bisa Kayak Gitu Harusnya Tidak Boleh Selesai Sampai Disini Rusak Rosak Lagi Jalanya Sebelah Kiri Ada Sungai Itu Ya Nah Untuk Kalau Ke Kanan Itu Ke Kecamatan Kecamatan Kelanganan Sis Iya Iya Itu Pun Tadinya Ambles Tanahnya Itu Kemudian Diperbaiki Jembatannya Diperbaiki Ditutup Selama Beberapa Minggu Tapi Antara Aspal Dan Jembatannya Itu Ambles Lagi Nah Lalu Melihat Jalanannya Ambles Lagi Harus Pergantian Kalau Mobil Bagaimana Ya Pergantian Juga Ayo Cirebon Jangan Konsisten Dengan Seribu Lubang Itu Bisa Dilihat Banyak Lubang Ayo Kanan Kiri Sawah Sangat Indah Keren Oke Ya Lancar Lagi Jus Ini Sudah Di Aspal Ya Ududududu Tapi Mulai Biasa Kenapa Gitu Ya Harusnya Kan Di Aspal Terus Gitu Loh Rata Enggak Bergelombang Tapi Disini Bergelombang Sama Profesional Kan Di Aspal Ya Kan Ya Tapi Kok Bisa Enggak Rata Gitu Loh Kenapa Bisa Gitu Aduh Ngepas Besar Iya Berlubang Lagi Nah Dibelokan Belok Kanan Wish Ini Dibutuhkan Investor Untuk Menanam Ikan Lele Atau Apa Atau Cupang Tidak Boleh Lihat Sangat Sangat Keren Kolam Banyak Lubang Ayo Cerebon Jangan Konsisten Dengan Seribu Lubang Iya 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 Gimana Ini Iya Iya Kasian Kan Masyarakat Disininya Ya Saya Juga Kasian Sayanya Harus Dikasihani Iya Iya Aduh Itu Diapain Dikasih Adukan Ini Tapi Kok Kayak Gini Berarti Bukan Dari Pemerintah Atau Dari Mana Enggak Tahu Yang Penting Tadinya Belum Adukan Eh Sini Bersama Dan Di Depan Tadinya Ada Lubang Dalam Banget Mau Mencapai Satu Meter Bayangin Tapi Sama Masyarakat Lagi Suadaya Entah Ada Yang Bangun Nah Ini Pun Dikasih Semen Tuh Di Depan Aduh Kalau Hujan Jalannya Bece Kalau Kemarau Nah Disini Tuh Yang Naik Tuh Itu Tadinya Satu Meter Kemudian Urug Makanya Urug Ada Tanah Ada Batak Pastikan Dari Masyarakat Jalannya Aduh Oke Kita Naik Kejempatan Tol Lanjut Iya Ini Tol Kerbangnya Ada Di Plumbon Kita Masih Berada Di Kecamatan Jam Plang Tadi Belokan Yang Ada Jalan Rusak Itu Sampingnya Itu Kantor Kecamatan Nah Nah Ini Desa Penegak Bid Kemudian Disini Tempat Pengrajin Kalau Tahun Baru Bikin Trompet Dan Banyak Banyak Mainan Disini Tempatnya Pengrajin Pengrajin Mainan Tradisional Tapi Gara Corona Mereka Tidak Memproduksi Trompet Tidak Hanya Mainan Saja Kasian Ya Saya Juga Harbi Kasih Anik Nah Itu Post Golongannya Apa Itu PP Pemuda Pancasila Lagi Ngapain Aneh Ya Banyak Banget Ada Acara Apa Merih Sama Golongannya LSM Ya Dilanjut Panasan Tadi Ada Yang Konvo-konvo Yang Berseragam Ternyata Ada Kumpulan Tapi Entah Itu Tanah Yang Milik Siapa Itu Yang Milik Pemerintah Atau Milik Orang Untuk Tidak Apain Kahun Tidak Tidak Ada Itu Baru Tahun Kemarin Disini Jondol Jondol Atau Post Hall Untuk Kumpul Kumpul Rusak Lagi Iya Dan Di Gambelang Ini Pun Di Lokasi Yang Kita Datangi Pengerajin Ada Golongannya Tunku Ada Ban Disini Ya Korsi Ban Jelengan Untuk Kumpul Produksinya Ada Di Gambelang Sini Dan Kita Sekarang Akan Sampai Di Jalan Raya Provinsi Yaitu Jalan Raya Jamblang Pasar Minggu Ini Pasar Atau Bukan Ya Pasar Disini Iya Oke Sampai Disini Saja Nanti Kita Lanjut Perjalanan Yang Lain Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace